Atau telur yang belum jadi, ukurannya lebih kecil dari telur ayam pada umumnya Dan masih menempel dengan untayan usus Biasa disajikan sebagai topping di soto lamongan atau sebagai satai Tapi di Yogyakarta, uritan dihidangkan bersama dengan sambal matah Wah, kira-kira gimana ya rasanya? Beginilah proses pembuatan uritan sambal matah yang good people Jadi jeruan berupa hati, ambelah, usus dan juga uritan Dibumbui dengan garam, lalu digoreng sampai garing dengan minyak panas Kemudian disajikan dengan siraman sambal matah Fun fact-nya dari uritan sambal matah ini ya good people Tidak dimasak dengan menggunakan bumbu penyedam loh Sensasi renyah, waktu uritannya digigit, auto bikin mulut jadi semangat punya Rasa sambal matah yang pedas dan aromanya yang khas Benar-benar cocok dijadikan teman untuk menyatang menu uritan goreng ini Ini uritannya, terus ini ada hatinya juga rempelau hati Ini kayak ada, ini rempelau ini Tuh, rempelau hati, kumplit banget Keuritan sambal matahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!